Informasi pertama di Lensa Indonesia Malam Pemirsa dari Bandung, Jawa Barat. Dua pabrik di Bandung Ludes terbakar pada selasa malam. Tak hanya bangunan pabrik, api juga menghanguskan empat unit mobil dan satu truk operasional. Kebakaran lama ditangani akibat sulitnya mendapatkan sumber air sebagai akibat dari musim kemarau. Kebakaran besar ini melanda dua pabrik plastik dan sreofoam yang berada di jalan Ceberum, Kota Bandung, Jawa Barat selasa malam. Kebakaran api dengan cepat menghanguskan seluruh isi pabrik, lantaran banyaknya bahan material yang mudah terbakar, serta tiupan angin yang berhembus kencang. Tak hanya menghabiskan seluruh isi pabrik, api juga membakar empat unit mobil dan satu truk operasional pabrik. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian, bahu-membahu memadamkan api. Selain api yang besar, petugas pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber air akibat dampak dari musim kemarau. Masa dari listrik, dari listrik dari stofoam, kayaknya konserat gitu, terus menyambar ke semua. Bisa dipastikan berarti kesulitan air dalamnya ya Pak ya? Kesulitan air air, karena musim kemarau ini seperti ini. Kalau air itu bisa diambil, cuma aksesnya jauh ya ke daerah Jalan Cepratman, kemudian juga ke luar masuk juga agak sulit gitu, karena memang macet sekali di luar. Butuh waktu dua jam lebih untuk memadamkan api. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah.